assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman teman kali ini saya ingin memberikan tips ya buat kalian yang memiliki mobil atos dan ingin membeli mobil atos jadi saya ini kebetulan ini milik pribadi saya ini atosnya kaki kakinya bising sekali jadi saya coba bawa ke bengkel langganan saya buat diperiksa di bagian kaki kakinya dan ternyata setelah diperiksa itu bukan dari lahar dan ini buat tips buat kalian ya jadi belum tentu bunyi itu berdasarkan dari lahar saja pertama kita cek lahar ketika lahar sudah bagus di cek bagian terot kemudian kalau bagus juga kemudian lari ke ball joint nah jika di ball joint juga sudah bagus pasti otomatis kita bingung nih dengan atos kita maka otomatis cari lagi adalah engine mounting jadi engine mounting saya ini yang sebelah kiri dia karetnya itu sudah terlalu lembek sudah terlalu lembek terus ini kan ada bautnya nih nah bautnya ini ketika masuk dia engine mountingnya sedang di ini ya sedang dibeli sama mekanik saya dia ada baut jadi bautnya itu masuk seperti ini lah ya kita contohkan jadi bautnya itu masuk seperti ini nah jadi bautnya itu kalau engine mountingnya karetnya itu sudah lembek sudah longgar dia memakan besi besi di baut itu sebenarnya besi baut itu dia ngepas gini kan masuk ngepas gini gak ada celah jadi dia rapat padat gitu tapi ketika karetnya sudah goyang lama-lama bautnya seperti ini goyang gini kemudian muncullah getaran di dalam mobil, di kabin mobil jadi sebenarnya saya udah ganti engine mounting yang depan sama yang belakang, tapi masalah belum selesai, terakhir saya melihat di sebelah kiri kok gedeg-gedeg gitu kan, saya coba tanya sama mekanik saya, apakah dari lahar atau dari kaki-kaki yang mana gitu, ternyata jawabannya dari sini jadi bautnya itu sudah sudah temakan dengan besi engine mountingnya itu karena engine mountingnya juga sudah sangat goyang, jadi ya itulah mungkin bisa membantu mobil teman-teman atas, jadi bisa memberikan lah ya teman-teman kalau misalnya kebingungan mencari dimana masalahnya sumber masalahnya, yang pertama dari sini, yang kemudian dari sini, yang ketiga dari sini, yang keempat dari sini ya boleh lah, ini yang keempat kemudian yang kelima itu engine mounting, jadi teman-teman bisa memeriksa satu persatu bagian partnya ya, pertama dari lahar, dari tay rod dan ball joint, kemudian di disc brake-nya disc brake-nya bisa dari sini ini ada juga nih bautnya, bisa dari sini atau bisa dari sini, yang sudah tidak rata, ini rata semua ini bagus, ini juga bagus engine mounting, ternyata engine mounting-nya bermasalah, jadi teman-teman itu sih tips dari saya semoga bermanfaat dan video ini bisa membantu teman-teman untuk mencari masalah yang sedang dihadapi semoga bermanfaat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati